Jadi hari ini tuh gue pengen ngebahas gimana caranya Tentuin ini adslo tuh oke atau enggak gitu Karena kan di luar sana banyak yang bilang Ini kalau misalnya yang oke tuh yang CTRnya segini Yang kliknya segini, yang impressionnya seginilah dibagi segini Nah menurut gue itu juga sebenarnya betul Cuman kalau cara gue sendiri Lebih simple gitu Gue itu pasti harus memiliki yang namanya KPI Kita artikan itu adalah K Performance Indicator Jadi itu bahasa rumit ya Kalau bahasa simplenya adalah batasan dimana lu ngerasa adslo baik-baik aja Atau adslo tuh jelek gitu Jadi misalnya kayak gini temen-temen ya Langsung aja ke dashboardnya Misalnya katakanlah ini nih Ini gue pake ads gue yang per day-nya itu Di Tunggu gue pake ads berapa ya Gue pake Oh gue pake budget 50 ribu nih temen-temen ya Pake Budget 50 ribu per hari Oke 50 ribu per hari Terus Gue Dapet result Selama Tunggu kita Aduh ini gue harus yang Ini karena iklan gue bulan lalu Jadi Gue gak tau masih bisa atau enggak ditarik Tanggalnya ya Coba kita cobain aja ya Sepekan Oh buk Gak bisa berarti Oh gak bisa berarti Tiba Oke bisa Nah Gini temen-temen KPI itu Patokan dimana adslo tuh Bagus atau enggak Menurut gue Karena Ini lebih fair Kalau misalnya lo ngeliat dari kayak dashboard Kayak misalnya tadi Misalnya ini nih CTR mana CTR Kita ganti dulu Kita ganti dulu Misalnya ini ya Ini kan gue 4,29% Sebenernya emang ini bagus banget Itu udah bagus banget Karena di atas 1 tuh udah pasti bagus banget Nah Cuman Ada juga Iklan yang di bawah 4 Atau di bawah 1 0 misalnya gitu Tetep bagus-bagus juga Makanya Sebenernya gak bisa tuh Kalau misalnya lo ngerasa Hari ini Lo coba Terus Gak ada leads masuk Lo langsung kill gitu Ya gak bisa gitu Karena Pertimbangannya itu 3-7 hari Itu baru dapet data yang Valid lah menurut gue Itu menurut gue ya Jadi Lagi-lagi Kita gak bisa berasumsi Dalam 1 hari Kalau misalnya 1 hari itu Gak ada leads sama sekali Makanya Kalau lo udah bermain di Facebook ads Atau di Instagram ads Atau segala macam adsnya Lo harus udah siap Yang namanya Uang beku Yang emang Kalau dipakai Itu gak masalah sama Bisnis lo gitu Terus Yang kedua Lagi-lagi Gue tekanin Selain lo bisa baca data ini Lo juga harus Bisa Menentukan KPI lo Nah KPI lo tuh gimana sih Nah Ini yang gue akan jelasin ya Disini Jadi KPI gue itu Dengan iklan gue yang 50 ribu Per day Dengan iklan gue yang 50 ribu per day ini Berarti Gue kan harus balikin iklan gue lagi Intinya Hari itu Gue harus Bayar ads itulah Intinya Kalau supaya Kalau supaya dibilang gak boncos Minimal ads gue harus Minimal gue harus dapat customer lah gitu Untuk mencapai 50 ribu gitu kan Nah Sedangkan misalnya produk gue jualannya Harganya 150 ribu Berarti Minimal banget Minimal banget gitu Minimal banget Gue harus Bisa Dapetin satu customer yang closing Kita gak ngomongin ini resultnya ya Kita ngomongin ini satu customer yang closing Karena ini gue pake Website e2card Yang menuju ke whatsapp Dia pake form gitu Jadi sebenernya Ini pun belum masuk ke Belum bisa Langsung dimasukin ke KPI Jadi Di data tuh nanti malem Misalnya CS lo Laporan Pak hari ini saya closing 2 Nah Closing 2 KPI lo kan Ini kan Batasnya 50 ribu nih Ya 50 ribu Iklannya 50 ribu per day Sorry sorry Ads nya Nah KPI lo ini Berarti adalah Satu orang Minimum Jadi ini KPI lo ini Satu orang tuh minimum Closing dengan harga 150 ribu 150 ribu Per piece Gitu Jadi Kalau ada orang Sudah beli Satu Barang lo yang harganya 150 ribu Berarti iklan lo ketutup Berarti KPI lo terpenuhi Jadi Besoknya Cuma ada satu pun Gak apa-apa Terusnya aja iklan lo Tapi kalau sama sekali gak ada selama 3 hari Ya berarti lo Iklan lo jelek Nah baru tuh Saatnya lo gak baca Apa yang salah Antara CS lo Landing page nya kah Atau offering di konten iklannya Atau Ya produk lo aja Udah emang gak ada yang inginin gitu Banyak faktornya Itu banyak banget Dan itu Mungkin nanti kan gue bedah Beberapa kali di Braw video ya Tapi Intinya Bikin KPI nya dulu KPI lo tuh Berapa kalinya Ads itu gitu Atau Ya lo butuh berapa kali nih Dapat customer untuk Mencapai kayak Batasan Oh Gue tuh kalau boncos Harus Supaya gue gak boncos Gue harus dapet 2 orang Katakanlah produk harganya 50 ribu Lah gue harus Gue harus dapet Orang Closingan 2 nih Biar gue gak boncos Kalau satu gue pas-pasan gitu Nah kayak gitu Sebenernya kayak Batasnya aja Nah itu harus punya 1 KPI Kalau enggak Lo akan selamanya Bingung tuh Ini klang gue bagus atau enggak ya Bagus atau enggak ya Kayak gitu Itu sih sebenernya Jadi jangan sampai lo Terhanyut sama Dashboard doang gitu Karena dashboard ini Pada akhirnya Akan nge-report ke kita gitu Nah kayak ini nih gue Ini kan gue spendnya kan Selama sepekan aja Tuh Sepekan ya Ini sebenernya gak sepekan sih Sebenernya ini Kayaknya Dari sini dah Tanggal 13 Gue setau tanggal berapa sih nih Lupa lagi gue Ini kayaknya cuman Dua hari kali nih Ini gue Spending Cuman 57 ribu Dapet segini nih Dapet 4 ribuan Per klik orang masuknya Dan menurut gue itu udah oke banget Ada closing juga Alhamdulillah Dan ini kenapa gak gue turusin Karena ada beberapa Apa namanya Yang jadi problem di produk gue juga Untuk gue urusin dulu gitu Jadi Gue mati dulu Terus Ya tadi lah ya Intinya adalah Lo harus punya KPI Ya jadi Lo harus punya KPI lah KPI Terus lo harus bisa baca data ini Teman-teman Jangan sampai Lo ngiklan-ngiklan aja Nantinya akan boncos Buang-buang uang Jadi mendingan Saran gue Sebelum ngiklan Punya uangnya dulu Terus Bikin KPI-nya Habis itu Baru ngiklan Pake Cara-cara yang udah gue cobain Gue iklanin Eh Pake cara-cara yang udah gue bikinin Videonya di sebelum-sebelum ini Gitu ya Oke Yaudah segitu aja palingnya Gak banyak-banyak Karena memang KPI itu Walaupun videonya pendek Tapi Sepenting gitu Ya Udah Bye-bye Assalamualaikum